Salam dan bahagia Perkenalkan, saya Safirius Yediharjo Calon Guru Penggerak, Angkatan 7, asal Kabupaten Manggarai Barat Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Yaitu praktik segitiga restitusi Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru Agar dapat menghasilkan murid yang jujur, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah Motivasi instrinsik sehingga dapat menjadi kebiasaan yang membentuk karakter murid Proses dialog segitiga restitusi terdiri dari tiga langkah Yaitu Menstabilkan identitas Validasi tindakan yang salah Dan menanyakan keyakinan Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi Selamat siap, Fira Kamu tahu tidak menangkut bahwa guru bangkit-bangkit ini? Tidak tahu Oh tidak tahu Fira, tahu guru perhatikan waktu di kelas tadi Waktu ijian Kamu menyontik pekerjaan pelan-pelan kali Betul tidak? Betul Kamu tahu tidak menanyakan diri itu perbuatan yang tidak baik? Oke Nah, setiap manusia itu pasti punya kesalahan ya Mereka manusia itu pasti punya kesalahan Termasuk kamu yang menyontik Itu kesalahan Nah, pasti kamu punya alasan Mengapa kamu menyontik Tadi Maret tidak belajar Kenapa tidak belajar? Karena bermain sama A Masih ingat sudah? Waktu kita masuk kelas di A4 pelajaran dulu Waktu masuk di kelas 6 Kita membuat kesepakatan pelan-pelan Masih ingat? Nah, apa saja kesepakatan kita waktu pelajaran awal dulu? Tidak boleh Oh tidak boleh menyontik waktu? Ujian Harus bersikap jujur dalam? Bersikap jujur dalam bertindak Oke Kira yakin bahwa sikap jujur itu sangat perlu Oke Sikap jujur sangat perlu dalam bertindak Oke Tidak boleh Tidak boleh menyontik waktu? Ujian Oke Apa yang harus dilakukan Kira? Agar tidak menunjukkan? Belajar Apa lagi? Berdoa Apa lagi? Harus? Harus bersikap jujur Kira kamu sudah tahu kan Apa yang harus kamu buat Coba tidak mencengket lagi ya Berarti kamu harus belajar Berdoa Sudah itu bekerja Sesuai yang kamu tahu Kira-kira kata sudah mulai kamu memperbaiki Mulai hari ini Oke Mulai hari ini ya Mulai hari ini berarti Kamu tidak mencengket lagi Harus berdoa Kira itu Harus bekerja sesuai yang kamu tahu Oke Oke Terima kasih Kira Kira guru yakin Kamu akan menjadi Anak yang lebih baik lagi Anak yang bisa membuat orang tua bangga Untuk guru juga bisa bangga Oke Terima kasih Kira-kira Terima kasih